Industri sawit merupakan salah satu sektor yang berperan penting dalam perkembangan dan pembangunan wilayah Industri kelapa sawit merupakan salah satu industri strategis sektor pertanian agro-based industry yang banyak berkembang di negara-negara tropis Seperti negara Indonesia, Malaysia, dan Thailand 1. Kontribusi industri sawit dalam aspek ekonomi Kontribusi industri sawit pada aspek ekonomi yaitu memberikan 13,5% terhadap ekspor non-migas serta 3,5% kepada gross domestic product dan 16 juta tenaga kerja setiap tahunnya Pemerintah menyatakan bahwa peran industri kelapa sawit ke perekonomian nasional hingga kini belum tergantikan Perlu Anda ketahui, industri kelapa sawit telah tersebar lebih dari 200 kabupaten ke seluruh penjuru Indonesia Produksi seperti minyak sawit mentah, CPO, minyak sawit inti, PKO, dan biomasa telah menjadi penopang perekonomian bagi daerah-daerah sentra industri sawit tersebut 2. Kontribusi industri sawit dalam aspek sosial Penyerapan tenaga kerja menjadi lebih dari 16 juta orang Industri sawit juga bergerak dalam pengantasan kemiskinan Hasil kajian PASPI 2014 dan World Growth 2011 menunjukkan bahwa perkebunan sawit mampu mengurangi kemiskinan terutama di daerah pedesa Dibandingkan dengan komoditas perkebunan lainnya Salah satu keunggulan dari kelapa sawit adalah Penyerapan tenaga kerjanya yang terus tumbuh berdasarkan data kementerian ESDM Pada periode 2018-2020, penyerapan tenaga kerja untuk on-farm dan off-farm pada 2020 telah naik sebanyak 121% 3. Kontribusi industri sawit dalam aspek lingkungan Kontribusi industri sawit pada aspek lingkungan yaitu peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan berupa biodiesel Pemanfaatan ini memiliki dampak positif terhadap lingkungan yang besar berupa penurunan kadar polusi udara yang dihasilkan Dengan menggunakan biodiesel hasil dari minyak, kelapa sawit, dapat mengurangi pelepasan greenhouse gas atau CO2 Dan juga mengurangi pelepasan gas sulfur dioksida Berikut ini merupakan akumulasi penghematan solar impor, emisi CO2, dan devisa Berikut ini merupakan akumulasi penghematan terbaru 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 Terima kasih.